Intro Salam satu duri Bertemu lagi dengan channel Petani Millennial Saya ucapkan terima kasih Yang selalu tonton dan setia Kepada channel ini Mudah-mudahan rezekinya lancar Terbebas dari Corona dan tetap sehat Dan semangat dalam budidaya Buanaga Pada kesempatan ini Saya ingin membahas terkait Dengan banyak Keluhan dari teman-teman petani Buanaga Di seluruh Indonesia Yaitu tentang Geradak 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 ini juga istilah Baru ya di dunia pertanian Yang diciptakan oleh petani Buanaga Geradak itu adalah kondisi Dimana Buah Matang terlalu awal Tidak sesuai dengan yang diinginkan Oleh petani Jadi masih kecil Dia sudah merah Tapi perlu diketahui Memang Buanaga itu secara alami 30 hari setelah penyerbukan Itu memang sudah Harusnya matang Tapi petani Buanaga kan memang Biasanya aplikasi Giberolin Harapannya Biar bisa lebih Besar Buahnya Karena terkait dengan SES ya Atau Grading Apa Grading Apa Gradenya ya Kalau terlalu kecil Nanti gradenya masuk di Grade B Nanti harganya juga Akan Berkurang Nah Banyak Apa Ini Yang Request Kita harus membahas Terkait dengan Fenomena ini Nah Banyak WA yang masuk Dari seluruh Indonesia Juga di Banyuwangi Itu Kok Kecil-kecil Kok sudah merah Itu Gradek ya Saya Bukan lagi Nah Apa sih penyebabnya Kalau Akhir-akhir ini Penyebabnya Adalah Terlalu Banyaknya air Nah Karena Hampir di seluruh Indonesia Itu Terjadi Hujan yang Terus-menerus Karena Akibat Anomali Cuaca ya Sehingga Terlalu Banyak air Ini Akan Menyebabkan Satu Penggiburan Itu Gagal Karena Seperti Di tempat Saya ini ya Gradek Seperti ini ya Nah Kecil ini ya Nah Ini padahal Satu pohon ya Satu pohon Satu tiang ya Walau Ini Dari Bibit yang berbeda Dari tangkai Bawah yang berbeda Ini Dari tangkai bawah Yang sama Ya Ini sama-sama Gradek Seperti ini Kecil Tapi dia sudah Merah Agak merah Ini sudah Nah Ini Yang ini padahal Apa Adik angkatan ya Jadi Lebih tua yang ini Lebih tua yang ini Nah ini Pas waktu Penggiburan Itu dia Tidak terjadi hujan Nah Pas yang ini Ini terjadi Hujan Nah Sehingga Agak merah-merah Seperti ini ya Walaupun dia Umurnya masih Di bawahnya yang Ginuk-ginuk ini Ya Ini juga satu tiang loh ya Nah itu salah satu penyebabnya Adalah Saya tekankan lagi Adalah Penggagal Gagalnya Ngibru Ya Kemudian Terlalu banyak air Ya Hujan terus kan Otomatis lahan kita Akan menjadi basah ya Terlalu banyak cekaman Di air Itu Menyebabkan Akarnya Menjadi Membusuk Akar yang aktif Menyerap Unsur hara Ya Itu Di buah naga itu Akan muncul Serabut-serabut putih ya Serabut-serabut putih Akar-akar yang putih Nah itu yang aktif Menyerap unsur hara Nah itu kalau cekaman Airnya banyak Itu akan membusuk Sehingga Sama saja dengan Buah naga Seperti ini ya Terus kemudian kita potong D Karena tidak ada Asupan dari bawah Air Dan juga Apa Unsur hara Itu tidak ada asupan Sehingga Seperti terpotong Kemudian Akhirnya terjadi Meradak Buah naga tadi Di lain sisi Juga Kebanyakan air ini Memang Apa Di dalam Sulur buah naga Juga sudah Tidak bisa Menerima Asupan dari bawah Sudah Tercekam Sudah Stagnan Sehingga tidak ada Proses penyerapan Unsur hara Dan transpirasinya Juga Rendah Itu Salah satu penyebabnya Juga karena Cekaman air Kemudian Penyebab lain Itu adalah Terlalu Kekeringan Kekurangan air Ini juga Sama Mau gak mau Unsur hara itu Bisa diserap Tanaman dalam Bentuk ion Bisanya Berbentuk ion Itu karena Adanya air Kalau tidak ada air Kita pupuk Tidak akan diserap Oleh tanaman Mikroorganisme pun Juga tidak akan Banyak membantu Tidak banyak membantu Kalau terlalu kering Apalagi sampai Tanahnya Retak-retak Terutak Kalau tanah Lihat Tanah Lihat Di daerah Banyuang Selatan Atau di daerah mana Yang dia tanahnya Lihat Itu masih Walaupun di atas Itu pecah-pecah Tapi di bawah Masih basah Itu biasanya Masih selamat Tapi kalau Tanah-tanah Yang memiliki Kedalaman Yang pendek Itu seperti Di lansaya ini Kalau Tidak sering Di airi Itu akan Menyebabkan Sering geradak Karena Kekurangan Air Kebanyakan Air Geradak Kekurangan Air Juga Geradak Terus Solusinya Gimana Solusinya Pastikan Pertama Pastikan Gibrul Kita sukses Kalau misalnya Kita gibrul Terus kemudian Kehujanan Kita tidak yakin Gibrul kita tidak sukses Terus gibrul lagi Karena Kalau kaitannya Dengan hujan Ini memang Agak Sulit Tapi Kaitannya Dengan air Ini juga Kita harus Consen Kita lihat Kalau saya Lihatnya Itu pakai Sabit Di sekitaran Perakaran Itu saya lihat Masih lembab Atau sudah Kering Jadi tidak bisa Berapa hari Sekali Kita harus Mengairi Tapi Kita lihat Kondisi Di lapangan Saja Lebih Akurat Jadi Terus kemudian Solusi lain Kalau hujan Itu memang Seperti Yang sudah Saya upload Di pembungkusan Itu ketika Kita Di gibrulan Yang kedua Itu oke lah Kita bisa Melakukan Pembungkusan Untuk menghindari Tercucinya Larutan gibrul Oleh Air hujan Jadi setelah Gibrul langsung Dibungkus Setelah Gibrul langsung Dibungkus Itu adalah Salah satu Solusinya Ketika Geradak Itu disebabkan Oleh hujan Tapi memang Kalau hujannya Terlalu sering Itu memang Ya sudah Halam Jadi makanya Kemarin itu Di Banyuangi Juga terjadi Seperti itu Terutama Angkatan yang ini Di daerah lain Di luar Jawa Itu juga Mengalami hal yang sama Karena Kasusnya juga sama Hujan Terus Kemarin itu Hampir satu minggu Terus hujan Itu akibat Dori Rusaknya Akar Perakaran Makanya Kalau kita Alam Kita memang Harus Bersabar Tapi kalau Terkait dengan Teknik-teknik Kita harus berusaha Terus Belajar Terus mengamati Di lahan kita Itu Dari kami Dari petani Melenial Salam Satu Dori Oke